Intro Warga yang merasa Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan gempar menemukan sesosot jasad remaja wanita dalam kondisi mengenaskan terpisah beberapa bagian di sungai Bianglao yang tak jauh dari tempat wisata permandian umum. Jasad pertama kali ditemukan seorang wisatawan saat berada di lokasi permandian. Saksi yang curiga dengan bau tak sedap menemukan jasad sudah mulai membusuk dalam radius 3 meter. Polisi yang datang langsung mengamankan jasad yang ditemukan membawa tas ransel. Jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Korban diketahui berinisial M berusia 16 tahun yang masih berstatus pelajar warga sekitar. Korban dilaporkan hilang dan meninggalkan rumah oleh keluarga sejak 1 September lalu. Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi sesuai dengan persatuan dari pihak keluarga. Untuk sementara identitas korban itu inisial M dia seorang pelajar yang juga memang berlamat di kecamatan Hermes. Polisi telah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan dari temuan jasad termutilasi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.